hmm oh my god stupid boy think that i need him hmm hmm buah aneh hmm lexapote ini adalah buah langka buah tapi isinya coklat harga itu berapa biasanya? seperti tidak bisa dimakan buat awet muda The Hakim's Story biar semangat bikin videonya ayo dong subscribe The Hakim's Story thank you guys geofresh ada buah-buahan yang harus aku coba dan sangat jarang satu-satunya buah ini bisa tumbuh di lumajang waduh cantik banget guys dari pohon usia 80 tahun i wake up flex hmm good rezinya dimakan heee teardrop start to dry even when the sun begins to shine again jeruk jeruk, jeruk apa? ini namanya pamelo madu pamela, pamelo ini modelnya kayak jeruk bali tapi ini beda bedanya dia lebih manis dan airnya lebih banyak namanya apa ini? pamelo madu dari cabai bener hmm rasanya kayak gimana mas? hahaha kasian banget ya semanganya hahaha cuma dari dianya hmm 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 tuh ini jadi khas khas jeruk bali kayaknya ada pahitnya dikit iya tapi ini bedanya ada biasanya kan jeruk tuh banyak yang kering gitu iya coba ini tuh beneran berair banget ini, oh bentuknya ya bentuknya kayak gini persis jeruk bali iya cuma memang kulitnya itu warnanya merah kalo yang jeruk bali itu putih hmm ini nanti suka jeruk bali hahaha hahaha lu pernah belah durian gak? belah durian? sama laki gue pernah suka durian ya Allah halo ini GEO lu suka durian gak? suka cobain duriannya ya coba coba mana durian? rasanya gak lumayan tapi lebih dari lumayan coba silahkan situ bebas coba ya eh eh kucing eh gede banget gede banget gede banget cuy gak apa-apa langsung aja nah ya dingin dingin nah coba banget ya kayak mentega bener 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 kayak mentega coba coba dong hmm dibandingkan dulu ya gue aja pegang ya bener yang dulu? hmm boleh ngambil? boleh 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 em coop ya emud ya emud ya emud ya emud ya emud ya Aku mau ngajakin menu sehat ala Geofresh ya, ini kita mau bikin apa bro? Geogreen, ini bahannya adalah koy orange juice, nanas, apel, dan sirup min, oke rasanya seperti apa? oke, let's go hmm, baunya tuh bau ini banget, bau daun banget, bau sawi hmm, kita lihat, kita ingin dulu, kita, ya busanya dulu hmm, kita coba, segar nih hmm, hmm hmm, segar banget, aduh enak banget ini hmm hmm hmm, hmm hmm, hmm hmm, 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 hmm sehat banget ini manis banget ini udah gitu, airnya juga gendut-gendut nih, ini, muncet nih, udah, muncetnya kebawah gue nemuin ini nih, manggis, manggis itu guys ya, ini tuh termasuk buah yang jarang dan hanya ada di Indonesia, bener kayak sih, eh bener kayak sih, ah, nih, eh, biasanya kita tahu isinya tuh terlihat dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, katanya ini 6, kemudian ini 6 juga deng, ini 6 juga deng, kok 6 semua, nah kok ini bukan 6, ini nih, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah karena aku suka angkat 7, aku pilih yang ini ya, kita buka selebel, uh, hmm, mas kalau manggis itu termasuk buah yang jarang kan ya, manggis ini dari Jawa Timur juga, Jawa Timur, nih, kita coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu bener guys, nih, jumlah ini tuh sama dengan jumlah yang ada di belakangnya ada mentega, eh, ada mentega, ada ini nih, lihat deh ini, hmm, 1, 2, ah, aduh, ini mantep banget, cobain lah, cantik banget warnanya juga, coba ya, hmm, apukat mentega, ini rasanya tuh, ya apukat, agak ada sedikit pahit-pahitnya gitu, dan ini lebut banget, hmm, 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 hmm Buah aneh Black sapote Masih banyak belum orang yang tahu Tentang black sapote itu apa ya Mas Gio jadi black sapote itu apa sih Jadi black sapote ini adalah buah langka Berasal dari Sebenarnya bibitnya ini Dari Meksiko Tapi petani Indonesia Menanam di Indonesia dan Brasil Dan buah ini sangat unik Soalnya di dalamnya itu kayak coklat Buah tapi Isinya coklat Jadi dia Teisturnya itu kayak puding Rasanya itu kayak alpokat Pokoknya bentuknya itu kayak Webronis lah Oke dulu saya pernah melihat ini tapi dalam kondisi Belum matang seperti ini Ini kalau matang itu seperti ini Ini matangnya itu di pohon atau ada Proses pematangan setelah dipetik juga Jadi kita semuanya buahnya itu yang di Geo Fresh itu Semua itu metiknya harus tua pohon Oke Kenapa? Karena kalau dia tua pohon berarti Tingkat kematangannya itu lebih utuh Lebih sempurna Oke Dan ini termasuk buah langka ya Iya benar Black sapote Black sapote Selain black sapote itu ada apa lagi? Mame sapote Mame sapote itu Iya sawo raksasa itu Sawo raksasa itu Ini black sapote Oke Ini kalau Harganya itu berapa biasanya? Kalau di tempat kita jualnya 215 Per biji Per biji gini? Per biji Bijinya ada berapa? Tergantung Tergantung Oke 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 Situ lagi Kita coba ya ini dia Black sapote Gini ya Gini potongnya Aduh ini gimana Yaudah deh Satu Dua Tiga Gini Iya Lihat guys Iyuh Tampak seperti tidak bisa dimakan Tapi ini adalah buah-buahan langka Iya buah langka Kasiatnya apa black sapote ini? Kasiatnya katanya sih buat awet muda Ah Katanya Gitu Iya Diapain? Di waw-waw gitu? Bukan dong Dimakan lah ya Biasanya dikonsumsi Dikonsumsi itu langsung Atau dibikin minuman Atau makanan Atau gimana? Iya biasanya Kalau tergantung sih Kalau misalnya Senang rasanya manis Agak tipis-tipis Manisnya tidak terlalu Ya langsung dikonsumsi Kalau biasanya Peminatnya minta diolah jadi minuman Kan bisa Untuk tingkat kemanisannya Bisa ditambah Tapi ini Kayak coklat Kayak kue ya Coba 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 Nah kalau makan secara langsung Di gimana ini? Di Dipakai sendok boleh Dipakai sendok Black sapote dari Meksiko Yang sudah berhasil Dikembangkan oleh petani-petani Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Kayak apa ini? Lembutnya itu lembut banget Teksturnya itu lembut banget Manisnya itu tipis Kayak apukat Tapi lebih lembut dari apukat Iya bener Kayak apa ya? Kayak puding Kayak puding Kayak puding Tapi ini alami Lihat ya? Nih Aku insya lo Kena gitu Ini kayak puding Tapi alami tuh Masya Allah Hebat ya Hmm Gini Kita coba ini Dibikin semutis juga nih Kulitnya gak bisa dimakan kan? Gak bisa Nah Disini di luar coba Disini kan lu Bismillah Hmm Buat telaran Kayak itu Kayak Kayak puding Aku tau rumusnya Oh langsung 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 Ih tapi enak beneran Enggak ya Nah coba 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 Ada sendoknya nih buat kameramen nih Ada dua gak sendok? Nih kameramen coba juga nih Ini bal Cicir Gimana? 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 Kayak puding kok Bener Ini Coba coba Sekarang Ali ya Coba Ali dulu Ali dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini Ali Apa rasa itu? Lu semurumur belum pernah coba kan? Belum kayak kue Iya kayak kue Kayak kue Betul Betul-betul Kayak cake ya Tapi kok cake itu kan Ya ada Ada apokatnya Terus Ini tuh Coba Jangan gitu Enak banget Ini ada vitamin apa yang paling dominan? Vitamin E Vitamin E? Iya Karena dia antioksidennya tinggi banget Oh berarti vitamin E itu bagus buat kulit dong? Bener sekali Wah Itu senyata di anti-aging itu Buat ngurangi buno Andi ini Pakainya ini ya Wah Buat ngurangi buno Andi ini Mulus tuh dia Mulus Mulusnya mulus Buat maskeran ya Kalau Mami Saboti juga pernah pasangnya ya Yang kuris Iya benar Nah Ini kita akan merasakan ya Jus Tapi berasa Makan kue Oke guys Oke guys Ini dia Black Sabotage Smoothies Dan ini digabung dengan Avocado Coba Handi Kenapa gue bawa Handi? Karena Handi tuh Lidahnya Lebih sensitif dibanding gue Katanya harus dibandingkan Antara Sudah digabung dengan Avocado Dengan belum Betul ya? Kita juga coba nih Ini Black Smoothies aja Ini mah kayak kue di blender guys Ini benar kayak kue di blender Iya Kayak kue di cair Kayak lu punya kue Terus udah gitu Bingung mau diapain Lu blender Lu kasih es Ini kayak Kue di blender Dengan flavor coklat ya Dengan flavor coklat Nah sekarang kita Kita Gabungkan Ada potongan Avocadonya Dalam Black Sabotage Itu yang tadi Bismillahirrahmanirrahim Kayak mendidih ya Apaan liat Ada Buih Oh iya ada Ada belutuk-belutuk Oh iya benar Kok gitu ya Ini gitu Jadi ini tuh Kayak Tuh Belutuk 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 tuh Kok gitu ya Ada kayak gitu ya Iya ada Iya gue gak merhatiin Nih Jadi ini Ketika tambah ini Ada tambahan rasa lainnya lagi Setelah tadi tuh Kata aku tuh kayak Kayak kue Di blender Pakai ini Jadi ada gurihnya juga Aku sih masih bingung Rasanya apa Coba ya Bilang aja suka Belum ketahuan rasanya Belum ketahuan Rasanya belum ketahuan Masih bingung Emang ngomong aja Suka Tapi guys ini beneran Ini Minuman sehat Tapi Biasanya kan minuman sehat tuh Identik dengan Harus usaha minumnya Karena Ada rasa-rasa yang Biasa aja Tidak diterima oleh Mulut kita Tapi ini tuh ya Anak kecil aja Kau makan ini Minum ini Gak tau makan Gak tau minum Ini namanya Basah makan kue Dan enak Ini masih mendidih ya Sampai segini pun Iya Bukan mendidih sih Maksudnya keluar Gelombong-gelombong udara Kenapa ya Mendidih tapi dingin Udah enak Udah enak Udah enak aja Nggak kameramen Udah Saatnya kameramen I'm all Looking for someone To help me through I've heard every cliche There is If none of them Makes sense I'm so tired Of love Songs Sick and tired Of love Songs I'm so tired Of you